Intro Selamat pagi pemirsa setidaknya 5 perwira tinggi yang sudah memasuki lingkaran jenderal telah diberhentikan dari Polri lantaran terlibat kasus hukum yang berbeda-beda. Karir 3 dari 6 perwira tinggi telah diakhiri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo. Mereka adalah Ferdisambo, Hendra Kurniawan, dan Teddy Minahasa. Sedangkan di periode sebelumnya ada Joko Susilo dan Susno Diwaji. Pemirsa inilah Editorial Media Indonesia edisi Sabtu 1 Juli 2023 dengan tema Polri Presisi di Tahun Politik bersama saya Kevin Egan. Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif di nomor telepon 021-583-99100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota dari redaksi Media Group ada Ade Alawi. Mas Ade, selamat pagi. Oke, mas Ade. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Baik, mas Ade sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai Polri ya. Mas Ade kita ke topik kita pada hari ini di Editorial Media Indonesia, Polri Presisi di Tahun Politik. Tapi pertanyaan saya, mas Ade apakah Polri sudah presisi hingga sampai saat ini? Sudah belum? Ya, pertama kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 Polri. Hari ini hari Bayangkara 1 Juli. Upaya Polri Presisi, Presisi ini kan singkatan yang keren nih dari General Sigit ya, dari Kapolri ya, Listio Sigit ya. Jadi singkatannya itu adalah predictive, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Ini kan singkatan yang menurut saya sih, waduh, keren banget, luar biasa. Dalam begitu ya? Dalam. Jadi upaya dari Kapolri yang baru ini adalah predictive, di awal. Jadi kejahatan itu jangan di akhir, di atasi. Tapi dari awal itu sudah bisa dideteksi. Nah ini saya kira sangat banyak ya. Karena kalau polisi bekerja di akhir, di ujung, berarti polisi seperti pemadam kebakaran. Dan ini hanya memenuhi penjara. Gitu kan? Ini kita akan repot. Tapi kalau misalnya di awal bisa dideteksi kejahatan itu. Bisa ditumpas di awal. Ini kan tidak, apa namanya, pekerusakannya, dampaknya bisa lebih kecil gitu. Nah, upaya dari Polri Presisi ini adalah upaya yang sangat-sangat baik gitu. Dan apalagi di tahun politik ya. Di tahun politik ini memang polisi halus netral ya. Seperti itu. Tetapi banyak kasus-kasus yang menjadi pertanyaan. Oke lah, Kapolri Jenderal Sigit ini sukses ya. Kita acungi jempol. Beliau mampu melewati bakdah yang luar biasa. Kasus Peri Sambo. Pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Dengan fonis hukuman mati. Ini harus kita acungi jempol. Dan ini pula yang menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Semula ketika terjadi kasus Sambo, itu kepercayaan di bawah sekitar 40 persen, di bawah 50 persen. Kemudian ketika proses bergulir, persidangan, dan fonis. Sekarang tingkat kepercayaan kepada polisi 72 persen. Oke. Ditambah lagi dengan kasus... Narkoba ya? Narkoba, Tedy Minasa, Kapolda Sumatera Barat. Dan diponis seumur hidup. Ini kan luar biasa tegas ya. Ternyata, kenapa narkoba nggak habis-habis? Ya pager makan tanam, oknum yang bermain. Dan ini level Kapolda, level Jenderal. Pelakunya, pengedarnya. Kan luar biasa. Bintang dua lah juga. Tetapi kita memberikan catatan juga. Kasus kanjuruhan sampai sekarang ini sangat-sangat tidak berkeadilan. Dua dari tiga polisi diponis bebas. Satunya diponis satu tahun. Nah ini kan sangat menyinggung ya rasa keadilan publik. Yang sampai hari ini keluarga korban. Masih menuntut. Oke, baik. Masa ini kita akan lanjutkan nanti ya. Diskusi kita, kita akan ikuti dulu paket informasi berikut ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia Polri. Presisi di tahun politik. Setidaknya, lima perwira tinggi yang sudah memasuki lingkaran Jenderal telah diberhentikan dari Polri lantaran terlibat kasus hukum yang berbeda-beda. Karir tiga dari enam perwira tinggi telah diakhiri di bawah kepemimpinan Kapoldi Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mereka adalah Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, dan Teddy Minahasa. Sedangkan di periode sebelumnya ada Joko Susilo dan Susno Dwaji. Di sisi lain, Polri belum memberhentikan Brigjen Prasetyo Utomo yang terlibat dalam pemalsuan surat jalan dan menerima suap 100 ribu US dolar untuk menghapus Red Notice Joko Chandra. Padahal, Mahkamah Agung telah menghukum mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri tersebut dengan dua setengah tahun penjara. Sebuah ironi, elit lembaga yang antara lain berfungsi untuk menegakkan hukum justru membuat hukum menjadi benang basah yang tidak bisa tegak. Ketidakseganan Kapolri yang dilantik memimpin korps bayangkara sejak 27 Januari 2021 untuk menindak sejumlah juniornya tersebut telah berbuah manis. Berdasarkan sejumlah survei yang dilakukan lembaga berbeda di publikasi selama April-May menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang meningkat terhadap Polri. Meskipun masih berada di jajaran bawah dibandingkan beberapa lembaga negara lain, setidaknya ada tren meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Anjloknya Citra Polri selama periode 2022 tidak terlepas dari beragam kasus yang menerpa. Beberapa kasus besar diantaranya, tragedi sepak bola kanjuruhan, pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofrian Shah, Yosua Huta Barat, dan penyalahgunaan narkoba oleh Teddy Minahasa. Peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri antara lain karena kepercayaan terhadap posko presisi di Mabes Polri dalam memelihara keamanan dan keterdiban dan layanan hotline 110. Publik juga puas dengan kemampuan aparat kepolisian dalam menyerap aspirasi warga. Tren positif mengacu hasil survei tentunya. Jangan menjadi alasan bagi Jenderal Sigit dan jajaran untuk berpuas diri. Apalagi bila kita mencari di dunia maya mengenai polisi jujur, akan menghasilkan Jenderal Hugeng yang menjabat Kapolri periode 1968-1971. Ditambah lagi kelakar mendiang mantan Presiden Abdurrahman Wahid mengenai tiga polisi jujur di Indonesia, hanyalah Hugeng, Polisi Tidur, dan Patung Polisi. Di usia Polri yang memasuki 77 tahun pada 1 Juli, kita percaya banyak polisi jujur di Indonesia. Apalagi saat ini terdapat lebih dari 430 anggota Polri. Tentunya tinggal memunculkan sosok Hugeng baru di masa kini. Selain menciptakan polisi jujur, Jenderal Sigit juga memiliki tantangan nyata di depan mata, yakni pemilu 2024. Polri akan aktif terlibat dalam pengamanan pemilu 2024 yang terdiri dari pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah. Di rezim pemilu, Polri akan terlibat antara lain dalam pengamanan kegiatan rutin, pengawasan kampanye hitam dan politik uang, hingga penggunaan sarana dan prasarana Polri dalam pengamanan dan distribusi logistik ke daerah yang sulit dijangkau. Keterlibatan polisi di rezim pemilihan tersebut tentu memerlukan netralitas di tubuh kepolisian, apalagi sebagaimana pernah ditekankan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bakja. Polri memiliki peran krusial dalam menjaga setiap tahapan penyelenggaraan pemilu agar aman dan kondusif. Apalagi netralitas polisi diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 24 Ayat 1 yang menyebutkan kepolisian negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu memastikan kalau personal Polri dan TNI masih tidak menggunakan hak untuk memilih. Akan tetapi, Jenderal Sigit juga meminta keluarga polisi yang memiliki hak pilih untuk membatasi diri dan tidak menggunakan atribut berbau Polri saat menyatakan pilihan mereka. Ragam pembatasan lain juga telah dikeluarkan untuk menjaga serta menjamin netralitas Polri di pemilu. Mayoritas publik melalui survei juga sebenarnya memercayai Polri netral saat pemilu 2024. Kepercayaan dan harapan publik terhadap Polri telah terungkap dalam survei. Kini tinggal bagaimana jajaran kepolisian menjaga kepercayaan tersebut. Sekali lagi, Birgahayu ke-77 bagi Polri. Pemirsa sampaikan pendapat Anda melalui telpon interaktif di nomor telpon 021-583-19900. Kami akan kembali usaha jidat berikutnya. Pemirsa untuk membahas tema editorial hari ini kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Komisioner Kompolnas Pungki Indarti. Mbak Pungki, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Eker. Selamat pagi, Pak Ade. Terima kasih atas waktunya bersama kami, Mbak Pungki. Oke, Mbak Pungki, kalau kita berbicara mengenai dirgahayu hari Bayangkara ke-77 Polri ya, menurut Anda apakah memang ada penanganan yang berbeda? Khususnya kalau kita berbicara mengenai bersih-bersih di dalam tubuh Polri sendiri di hari Bayangkara ke-77 ini, Mbak Pungki. Ya, terima kasih. Pertama, saya ucapkan selamat dari Bayangkara ke-77. Semoga Polri makin prosesi, gitu ya. Mas Ade dan Mas Egan, benar. Bahwa memang Polri ini sekarang sedang berbenar ya. Terutama setelah tahun 2022, kepercayaan masyarakat turun akibat kasus FS dan TN gitu ya. Nah, kemudian Pak Polri ini leadership-nya bagus karena Benio ini kalem tapi tegas gitu ya. Jadi, tidak ada kompromi siapapun yang melakukan pelanggaran meskipun itu Jenderal Bintang 2 tetap diproses gitu ya. Jadi, ini tegas banget. Jadi, sudah kalau saya melihat prediktif responsibilitas transisi berkakadilan ini sudah terjadi. Nah, kemudian kaitannya dengan polisi pada masa sekarang ini kan melanjutkan betulnya reformasi Polri ya. Jadi, ada reformasi struktur, kultur, dan instrumen itu yang dimandatkan oleh masyarakat, yang dimandatkan oleh DPR dan pemerintah pada tahun 98 gitu ya. Struktur di bawah presiden, kemudian instrumen juga polisi sipil, dan kulturnya juga polisi harus humanis. Nah, tetapi memang ini kalau kita melihat reformasi kultur ini ya memang apa namanya, masih belum berjalan sesuai dengan harapan ya. Kita masih melihat bahwa ada polisi yang juga sifatnya atau sikapnya, wataknya militaristik. Kemudian ada yang masih arogan, kemudian ada yang pamer kekayaan, seperti itu. Nah, oleh karena itu pengawasannya dan ancaman hukumannya masih harus pegang. Seperti itu. Jangan sampai nunggu viral. Ini kayak zaman sekarang nih masih ya. Karena kan, apa, gawe, masyarakat ini kan luar biasa nih. Jadi, yang mengawasi polisi sekarang banyak. Tapi apakah ada kekhawatiran, Mbak Pungki, di tahun politik nanti polisi tidak netral begitu? Oh, enggak. Kalau ini, apa namanya, yang justru menjadi harapan kami, ini ya, poli ini netral ya. Karena aturan-aturannya semuanya sudah ada. Aturan di Undang-Undang Pemilu ada, aturan di, apa namanya, Undang-Undang Poli ada, dan juga, apa namanya, aturan-aturan internal sendiri ya. Surat telegram dari Kapolri misalnya, kalau ketahuan polisi tidak netral, oh langsung pecat itu. Dan kemudian melihat, apa, gradasi kesalahannya. Kalau misalnya pidana, ya bisa di, apa, prosesi dana, seperti itu, Mas. Jadi, kalau untuk netralitas, kami yakin polisi netral. Seperti itu. Mbak Pungki, siapa yang kemudian bisa melakukan pengawasan secara efektif begitu ya, terhadap oknum-oknum polisi yang mungkin saja masih nakal begitu? Mbak Pungki. Ya, kalau untuk pengawasan, ini di level internal sudah ada pengawas internal ya. Dalam hal ini, Irwasu, kalau di level daerah, ada Irwada. Kemudian juga ada Propam ya, Divisi Propam, Protik Propam, dan jajarannya di level Jawa. Dan kemudian ada pengawas eksternal, komponat, menjadi salah satu pengawas. Kemudian juga ada masyarakat ini. Ada masyarakat. Dan kalau untuk pemilu kan ada bawah grup. Ya. Dan ya, jadi masyarakat bisa melaporkan segera, jika diduga ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota poli. Seperti itu. Dengan masyarakat yang sudah luar biasa ini, saya optimis, Mas Egan. Ya, baik. Mbak Mungki, tapi bisa tidak kemudian level kepercayaan publik terhadap poli ini terus ditingkatkan, tidak hanya kemudian ketika Kapolri, Pak Listio ya, tapi kemudian di periode-periode selanjutnya. Ya, saya berharap, kami berharap juga seperti itu. Jadi ketegasan Pak Listio sikit ini harus dipertahankan, dan juga mungkin akan ditingkatkan di masa depan. Karena leadership Pak Listio sikit ini bagus sekali. Jadi beliau tegas sekali, masyarakat juga melihatkan dari tadinya terpuruk level paling bawah, sekarang sudah mulai naik dan sudah mulai bagus sekali. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Mbak Pungki Inderati, terima kasih telah bergabung sama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Mbak Pungki. Oke, baik. Mas Adi Selunjeda, bagaimana kemudian kalau kita menyeroti mengenai peran dari Kapolri, Listio sikit, Prabowo ini? Apakah memang di bawah Kapolri pada saat ini memang ada perubahan yang cukup signifikan dalam kemudian berbicara mengenai pengusutan kasus dalam tubuh polis sendiri? Ya, kalau kita lihat dari pergerakan kepolisian ya, pergerakan aparatu polisi di bawah ya, misalnya saya seringkali bertemu dengan Mbak Pungkip Mas gitu kan, ngobrol-ngobrol. Kemudian juga kita lihat juga beberapa, apa namanya, polisi bertemu warga di warung menyapa, ngobrol. Ini kan juga salah upaya yang memang wajah polisi yang lebih humanis ya. Oke. Mereka mendekati warga. Apalagi sekarang kan polisi membuat program polisi RW ya. Artinya kepolisian tidak hanya di kelurahan ya, Bapin Kap Timas, tapi di tingkat RW ini harus ada dan mereka harus menyumpai warga-warga di tingkat RW itu. Dan menjadi penerang masyarakat, penerang masyarakat, kemudian juga menjadi jembatan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya tentang, tentu saya, tentang Kap Timas. Nah ini kan upaya prediktif ya. Upaya mencegah terjadinya kejahatan. Oke. Gitu kan. Oke. Ini juga upaya untuk menyadarkan masyarakat untuk melek hukum. Nah polisi RW ini kan sangat bagus. Nah tinggal kita lihat apakah polisi RW ini semangat hanya menjelang ulang tahun. Begitu kan. Iya. Setelah ulang tahun bagaimana? Nah ujian terbesar dari polipresisi ini adalah ketika pemilu nanti. Oke. Baik. Karena sebelumnya kita dengar bahwa di kepolisian, periode sebelum Pak Jendrasi gitu ya, itu ada namanya Satgasus, merah putih, yang diduga, yang diduga memenangkan salah satu capres ketika itu, ketika pemilu 2019. Oke. Yang dibubarkan kemudian oleh generasi ketika terjadi kasus periode Sambo. Iya. Nah ini kan catatan-catatan yang saya kira harus menjadi perhatian bersama. Oke. Jadi harus tampilkan ya, harus betul-betul diimplementasikan. Diimplementasikan. Polipresisi ini lulus ujian gak nih ketika pemilu nanti? Oke. Yang penting ujiannya itu pada saat di tahun politik ini nanti ya. Betul, iya. Masa ada ya. Oke, kita jadi dulu pemilu sajian kemana-mana kamera. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia. Media Indonesia referensi bangsa. Kembali bersama kami di editorial media Indonesia. Pemirsa kita akan mulai menyapa penampuan kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Ondo dari Bekasi. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Pagi, silakan Pak Ondo. Pertama, saya ucapkan Happy Anniversary 77 buat Polri. Saya bangga dan mengapresiasi pemimpinan Bapak Jenderal Ristio Sigit berani, tegas, membuat sepak pergang Jenderal-Jenderal yang Natal. Perwira-perwira yang berani coba-coba cari cuan melalui masuknya akpol langsung dipecat. Keamanan juga ya, cukup lebih baik sebelum sempurna. Perihal netralitas di tahun politik, saya yakin mereka para polisi netral. Asal saja parpol tidak membawa-bawa mereka atau memancing-mancing mereka menjadi terlihat tidak netral. Kedua, keamanan pemilu, saya yakin mereka Polri itu siap. Hanya ada dua hal yang membuat mereka terganggu. Satu, takut disebut melanggar HAM. Karena kadang-kadang Komnas HAM ini bila mereka tegas disebut melanggar HAM. Kedua, takut disebut mencederai agama. Karena yang dihadapi beratribut agama. Kan kita tahu kadang-kadang pesat kampanye, banyak para pelaku kampanye itu menggunakan atribut agama. Bila terjadi keonaran, maka polisi akan terhati-hati. Terlihat akan tidak tegas karena terlihat-hati orang-orang yang beratribut agama. Jadi saya yakin di bawah pemimpinan polisi polisi ini semakin maju ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ando. Kita ke Temanggung, ada Pak Soekarwan dari Temanggung. Pak Soekarwan, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Ya. Silahkan Pak Soekarwan. Yang pertama-tama dan paling utama saya mengucapkan selamat ulang tahun Polri ya, yang ke-77. Saya kira usia 77 sudah relatif dewasa lah, sudah dewasa, sudah matang. Yang kedua, saya ingat sejak pemerintahan Gus Dur, Polri kan dipisahkan dari as-abi. Itu artinya untuk ke depan lebih baik, lebih merakyat, lebih persuasif. Sampai-sampai seragam Polri itu kalau era dulu kan baju selalu dimasukkan terkesan formal. Sekarang bajunya tidak dimasukkan sehingga terkesan santai pemasyarakat lebih dekat dengan rakyat. Yang ketiga, kepemimpinan Pak Lejo Sikit memang harus tegas karena banyak polisi-polisi terutama seperti kasus Pak Pedi Minahasa, Hergi Sambu itu kan sudah menjadi pelajaran sangat berharga dengan tidur yang lain. Masih ada beberapa polisi yang jadi packing, nah itu dimata masyarakat masih menyoroti itu. Yang ketiga, yang keempat, masuk akpol itu dimata masyarakat di daerah saya itu masih terkesan Wani Piro. Wani Piro itu bahasa temanggung ya, bahasa indonesiannya itu berani berapa. Nah ini masih terenyangnya sehingga orang yang punya anak prestasi mau daftar akpol itu masih trauma. ujian pertama sampai ke sembilan lolos ujian terakhir sepuluh wawancara Wani Piro ini loh yang masih ini masih masih sangat masif di hati masyarakat kesan itu. Itu aja semoga polisi lebih baik dan polisi yang jujur lah. Sekali lagi akpol harus dibina ini kesan Wani Piro itu masih terenyang-nyang di hati masyarakat. Sehingga saya sendiri kalau punya anak atau cucu mau lulus SMA mau masuk polri akpol itu masih mikir wah Wani Piro Wani sekian ratus juta Wani sekian mil ini Wani Piro itu harus dibiarkan betul. Terima kasih Bang. Terima kasih Pak Soekarwan. Selanjutnya ada Pak Ramadhan dari Jambi. Pak Ramadhan selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Egan dan Mas Ade. Ya. Bersama-sama selamat ulang tahun polisi yang kita banggakan yang tahun yang ke-77 Metro secara khusus mengangkat polisi PSSI di tahun politik. Saya bangga hari ini beberapa tahun ini kita dihibur oleh pemberitaan media banyak polisi jenderal-jenderal yang nakal itu dipecat. Maka itu hiburan ini membanggakan bagi rakyat kepemimpinan Pak Sigit ini. Yang berikutnya Pak Ade posisi baik ini tentu rakyat berharap sekalipun ada yang kecil-kecil masih perlu diperbaiki tetapi yang besar Pak Sigit sudah membuka pintu itu. Kedepannya Pak Sigit Pak Ade kita berharap polisi ini dari sekarang itu ke depan lebih baik lagi. Apalagi nanti pemerintahnya baru presidennya baru tentu kapolrenya baru lagi. Maka itu yang baik ini tidaknya menjadi catatan emas untuk ke depan supaya ini lebih ditingkatkan lagi. Di kalangan akar rumput polisi sudah menjadi sahabatnya masyarakat Pak Ade dan Pak Egan. Terima kasih polisi mudah-mudahan berikutnya polisi lebih baik daripada sekarang. Assalamualaikum Rasulullah Barakatuh. Terima kasih Pak Ramadan dari Jambi. Mas Ade tampaknya harapan kepada Polri sangat tinggi. Luar biasa ini. Luar biasa. Tapi diapresiasi memang dalam kemudian memberhentikan sejumlah jenderal-jenderal itu tapi sebetulnya ada banyak juga persoalan-persoalan lain yang sebetulnya juga terasa dekat dengan masyarakat begitu. Lebih bisa dilihat di lingkungan sehari-hari. Apa tanggapan Mas Ade? Polisi memang tentu saja bekerja berdasarkan skala prioritas ya. Karena jumlah polisi kan terbatas ya. Nah oleh karena itu yang besar-besar ini yang bermasalah harus ditumpas gitu kan. Harus diproses secara hukum. Nah kemudian yang lain misalnya seperti yang tadi disampaikan Wani Piro dari Pak Soekarwan Temanggung sampai hari ini saya pun masih mendengar itu. Ketika masuk akpol kemudian juga kenaikan tingkat gitu. Ini masih ada suara-suara yang seperti itu. Berarti memang mungkin saja ya diduga kuat ya. Itu masih terjadi. Ini memang perlu pembuktian ya. Dan beberapa misalnya juga sudah ditangani oleh kepolisian. Di beberapa daerah misalnya ada polisi yang memang bermain ya untuk tes akpol itu ditangkap. Ditangkap, dipecat, kemudian diproses hukum. Nah langkah-langkah seperti ini saya kira upaya konkret dari kepolisian untuk melakukan bersih-bersih ya. Tidak hanya bersifat kejahatan-kejahatan keras ya. Tetapi juga yang korupsi-korupsi seperti ini. Ini kan bisa ratusan juta nih. Wanipiro yang kata Pak Sukarawan tadi. Nah, ini harus dibuktikan polisi. Jadi Pak Sigit saya kira harus memunjukkan sebuah legasi ya. legasinya tidak hanya kasus Sambo ya. Tadi Binahasa. Tapi kasus-kasus lain juga harus di apa namanya harus betul-betul diwujudkan ya. Dibereskan hal yang masih mencerminkan potret-potret puram kepolisian. Kemudian misalnya percaloan, kemudian suap-suap dalam pembuatan SIM, STNK. Itu juga harus harus ditampilkan. Harus betul-betul diberantas. dibuat OTT kemudian ditampilkan ke media. Ini loh para pelaku polisi yang bermain dalam pembuatan SIM, STNK. Iya, itu persoalan yang dekat dengan masyarakat ya Mas Ade yang kemudian bisa dilihat sehari-hari dalam kehidupan kita begitu. Ada juga mengenai persoalan-persoalan yang mungkin dianggap oleh anggota masyarakat bahwa Polri belum terlihat tegas ketika kemudian berhadapan dengan isu hak. Lalu kemudian juga mengenai norma-norma agama yang dirasa apabila Polri bertindak tegas maka dianggap melanggar norma-norma agama gitu. Ada beberapa kasus di mana kemudian terlihat Polri kurang tegas dalam hal-hal seperti itu. Nah apakah persoalan-persoalan ini sebetulnya yang lebih banyak berperan sehingga kemudian tingkat kepercayaan kepada Polri ini belum sampai ke tingkat yang kita harapkan sebetulnya Mas Ade. Saya kira ada dua hal menghadapi isu yang sensitif isu hak dan isu agama. Nah ini upayanya adalah polisi saya kira harus sering-sering menyampaikan bagaimana polisi itu harus apa namanya polisi bertindak SOP-nya seperti apa. Kemudian polisi juga mesti sering-sering berkomunikasi dengan Komnas HAM jangan sampai ada terjadi kejadian Komnas HAM bersuara ini pelanggaran HAM gitu. Tetapi kalau misalnya ada satu kesepahaman antara kepolisian dengan Komnas HAM ini juga bisa diatasi ketika terjadi suatu masalah. Kemudian terkait dengan ketika bersinggungan dengan kelompok-kelompok yang sering-sering memakai baju agama ya. Nah ini ada dua hal juga saya kira polisi yang generalist Tio Sigit ini beberapa kali juga kita melihat Pak Listio Sigit yang mendatangi masjid gereja mendatangi toko-toko agama untuk menyampaikan tugas kepolisian seperti apa kewenangan polisi seperti apa seperti apa menjaga melindungi mengamui masyarakat melayani masyarakat ini saya kira dialog ini harus terus ditingkatkan polisi masuk pesantin sudah benar di beberapa daerah di Jawa Timur misalnya polisi punya program polisi ngaji polisi nyantri ini kan upaya secara kultural gitu kan dan banyak lagi yang saya kira harus dilakukan jadi ketika upaya kultural ini mendekati masyarakat mendekati kelompok-kelompok agama ini tampilkan polisi itu seperti apa kerjanya gitu dan sampaikan di situ kalau misalnya kelompok-kelompok yang berbaju agama bertindak anarkis polisi tidak akan segan-segan menindaknya itu harus disampaikan juga jadi upaya penindakan hukum upaya kultural mendekati berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat tokoh-tokoh agama itu harus dilakukan kemudian yang sekarang masih ada keresahan misalnya soal premanisme ormas-ormas bermasalah ormas-ormas yang berbaju preman yang berbaju ormas di Jakarta belum lama ini terjadi penutupan rumah potong hewan rumah potong ayam oleh ormas ini kan juga sudah kebablasan oleh karena itu polisi harus hadir di situ melakukan penindakan dan banyak lagi ormas-ormas bermasalah nah bagaimana misalnya ketika konvoy ormas itu gak pakai helm apa segala macam itu polisi saya pernah melihatkan di sebuah kota itu dibiarin aja gitu loh coba kalau anak-anak SMA gak pakai helm itu langsung ditangkap langsung dibawa ke polisi misalnya seperti itu nah ini kan menurut saya sih berkeadilan itu harus nyata transparansi berkeadilan yang bagian dari presisi power harus diwujudkan keadilan untuk semua equality before the law asas kesamaan hukum harus diwujudkan oleh kepolisian pada tingkat apa ada tingkat di lapangan ormas-ormas yang malak-malakin perusahaan ini juga harus betul-betul ada penindakan jangan penindakan misalnya ya pendekatan dulu lah ke ormas-ormas itu tapi memang begini polisi mengalami menghadapi kegamangan ketika menghadapi ormas-ormas yang bermasalah karena mereka kebanyakan ini punya patronasi politik mereka bagian dari mesin politik partai politik bagian dari mesin kemenangan tokoh lokal yang ingin menang dalam pilkada mereka berada di garis depan itu untuk memenangkan calon atau untuk mendukung salah satu partai politik itu fakta polisi gamang disitu tapi menurut saya ada atau tidak patronasi politik ormas-ormas itu atau LSM-LSM yang bermasalah itu tindak secara hukum gak ada yang salah disitu polisi ini ujian dari ujian dari General Sita Osigit juga masyarakat Tersako ada sebuah kota dimana disebut namanya kota sejuta ormas ini kan miris mereka yang mengatur semuanya di daerah itu jangan coba-coba melawan ormas di daerah faktanya seperti itu ada faktanya memang ada mas tadi kita masih punya satu segmen lagi kita bahas lagi mengenai politik di tahun 2024 khususnya mengenai peran Polri ya kita akan kembali selanjutnya kembali bersama kami di editorial Medi Indonesia Mas Ade kalau misalnya memang betul ada indikasi yang kuat bahwa Polri bisa berperan tidak netral di tahun politik dalam berbagai bentuk keberpihakannya itu seperti apa lalu cara yang paling efektif ya untuk kemudian Polri ini betul-betul netral itu bagaimana caranya kalau misalnya memang ada preferensi politik tertentu begitu ya dekat dengan ormas tertentu yang mungkin bisa yang punya preferensi politik dan mendukung terhadap pilihan tertentu begitu di tahun politik itu bagaimana Mas Ade ini kalau kita lihat dari kalau kita lihat dari ungkapan ya ikan itu busuk dari atas jadi dari atasnya harus saya kira harus kita selesaikan ya pada tingkat-tingkat komandan kemudian pada tingkat apa namanya kepolisian paling tinggi harus ditampilkan gitu polisi bersih polisi netral karena di undang-undang pemilu di undang-undang kepolisian itu jelas kok bagaimana netralitas polisi itu harus dijaga tapi yang paling penting adalah statement Pak Jokowi Presiden Jokowi bahwa dia akan cawe-cawe menentukan penerusnya dalam Pilpres dalam Pemilu 2004 itu harus dicabut pernyataan itu kalau tidak ini akan mempengaruhi psikologis aparatur dibawa ingat kepolisian TNI itu dibawa langsung Presiden katakanlah Presiden tidak memberikan perintah kepada Jenderal Sigit untuk mendukung salah satu capres misalnya tapi omongan-omongan di media ini kan menimbulkan kegambangan juga loh aduh gimana ini katakan nanti terjadi konflik tuh antara capres ini dengan capres ini itu bagaimana nanti polisi karena-karena ada kegambangan oleh karena itu mulai dari Presiden Jokowi harus menunjukkan netralitasnya memenangkan mensukseskan pemilih 2004 kan tujuan itu kan itu bukan cawe-cawe itu tupok sih cawe-cawe ini kan ya pekerjaan apa ya penting gak penting ah ikut-ikutan gitu kan kalau ikut-ikutan mensukseskan pemilih itu bukan ikut-ikutan harus sukses gitu harus sukses pemilih itu bukan cawe-cawe itu tupok sih tapi kemudian iseng-iseng mendukung apa cawe-cawe menentukan oke ini harus yang jadi penerus saya gitu kan nah ini menurut saya itu tidak boleh ini akan mempengori psikologis dari kepolisian juga TNI nah kemudian yang kedua netralitas ini juga harus disampaikan jenderal situasi gitu para komandan di bawahnya kapolda kapores kapolsek mendatangi warga-warga bahwa polisi akan bertindak netral polisi akan tegas siapapun yang akan mengganggu pemilu siapapun yang akan mensabotasi pemilu akan kita tindak tegas itu harus disampaikan dalam sosialisasi kepada masyarakat ya nah tidak hanya dengan ancaman-ancaman tetapi juga bagaimana mengajak seluruh masyarakat untuk mensukseskan pemilu itu sangat penting kalau misalnya memang polinya tidak netral nanti ya itu kira-kira pengaruh terhadap suaranya nanti akan seperti apa mas Ade ini jelas saya kira kalau polisi tidak netral dalam pemilu ini menurut saya sebuah petaka bagi demokrasi dan berarti konsolidasi demokrasi kita itu gagal karena keterlibatan dari kepolisian misalnya untuk tidak netral itu membahayakan demokrasi artinya apa yang akan terjadi adalah pembajakan suara masyarakat ketika masyarakat mendukung tapi kemudian polisi berkepentingan mendukung salah satu calon maka ini kan bisa berubah juga ke situ satu lagi kalau kita lihat di lapangan dalam sistem penanganan masalah sengketa pemilu ada namanya gakum penegakan hukum banyak unsur ada bawah seluruh ada apa namanya tokoh masyarakat perangkat perangkat pemerintah dan sebagainya nah ini kalau misalnya polisi tidak netral ini bisa mengganggu kerja di gakum itu sendiri kerja sengketa hukum di bawah polisi seringkali menjadi rujukan ketika terjadi masalah-masalah sengketa sengketa kepemiluan karena di gakum ada polisi polisi sering dimintai pendapat ini gimana masalah ini nah kalau polisi tidak netral ini berbahaya yang paling penting adalah polisi tetap menjaga profesionalitas kompetensinya harus dijaga kredibilitas harus dijaga gakum ini sangat penting sekali banyak kasus-kasus yang itu kemudian dilaporkan ke gakum tidak ada penyelesaian walaupun kemudian diproses ujung-ujungnya ya segitu aja ya sementara fakta hukumnya pidananya ada ini seringkali terjadi seperti itu nah oleh karena itu biar polisi yang ada di gakum tidak bekerja di ujung sosialisasi kepada masyarakat kepada tokoh-tokoh politik gitu agar apa namanya praktik politik yang dilakukan oleh para elit politik dalam pemilu ya politik yang berkeadaban gitu kan politik yang memang menjaga sopan santun nah yang lain saya kira yang mengganggu dan ini membuat keruh pemilu adalah buzzer-buzzer ini orang-orang yang dibayar untuk menghantam untuk melawan untuk menghancurkan salah satu lawan politik seperti itu nah buzzer-buzzer bayaran ini yang melakukan kampanye hitam fitnah ujaran kebencian dan sebagainya atau siapapun buzzer tidak buzzer kalau dia melakukan hoax kemudian ujaran kebencian headspace ini harus dilakukan penindakan gak usah ragu-ragu polisi tindak polisi punya cyber patrol harus ditindak yang lain seolah premanisme sampai sekarang kita masih dirasakan saya pernah salah satu ketemu dengan salah satu komandan di Jakarta Barat bagaimana ceritanya menangkap salah satu tokoh preman ini memang luar biasa itu anak buah saya takut menangkapnya dua jam tidak ditangkap gak berani anak buah saya saya turun ke lapangan saya ambil borgo saya tangkap saya ambil tangannya saya borgo memang ada memang kekhawatiran dari polisi itu ada tapi ketika komandannya berani anak buah juga akan berani itu pasti itu tapi kalau komandannya gak berani apalagi dia main mata terima storan itu penegakan hukum itu akan loyo seperti dalam editorial ini sama juga dengan menegakkan benang basah jadi komandannya harus bersih dulu baru anak buahnya akan bersih seperti itu semoga itu tidak terjadi di tahun politik nanti semoga politik tetap netral begitu ya Mas Hadi terima kasih telah hari bersama kami di editorial media Indonesia selamat pagi Mas Hadi terima kasih salam presisi salam presisi Mas Hadi kepercayaan dan harapan publik terhadap Polri telah terungkap dalam survei kini tinggal bagaimana jajaran kepolisian menjaga kepercayaan tersebut sekali lagi dirgahayu ke 77 bagi Polri terima kasih pemirsa Anda telah menyaksikan editorial media Indonesia selamat pagi terima kasih terima kasih selamat pagi selamat pagi